bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama kami pojok bunga di kesempatan siang hari ini saya ingin mencoba disini tetap sirih-sirian yang akan kita bahas ternyata itemnya sangat banyak sekali teman-teman masih ada sirih A sirih B, sirih C, sirih D dan wah pokoknya banyak sekali nah kebetulan yang ada di tempat kita disini ada gading ada Brazil ada sirih merah ada sirih hitam dan juga ada sirih lokal yang biasanya digunakan untuk obat-obatan nah pada kali ini disini kebetulan disini dalam satu tempat teman-teman ya dari satu tempat disini ini ada yang namanya sirih mandula seperti apa sirih mandula itu yuk kita lihat nah itu teman-teman ya sirih mandula nah ini adalah sirih mandula teman-teman ya nah disini ini sirih mandula nah keeksotikan dari sirih mandula tersebut disini ada beragam warna ya jadi seolah disini itu adalah mempunyai suatu batik ya ada batik dalam satu daun itu contoh misalnya disini teman-teman ya yuk kita sedikit mendekat pada tanaman sirih mandula kita perhatikan mungkin teman-teman bisa memperhatikan jenis daunnya ya ya beda halnya dengan sirih Brazil sirih Brazil pada saat itu yang pernah kita sampaikan bahwasannya itu hanya berupa garis saja nah contoh ini adalah sirih Brazil berupa garis saja nah ini berupa garis saja yang berwarna hijau pupus ya dan disini lebih banyak hijau tuanya nah kalau mandula kita perhatikan ini sudah berbatik nah warnanya sudah punya batik disini teman-teman ini ini adalah daun tuanya seperti misalnya ini juga daun tuanya teman-teman ini juga nah daun mudanya akan lebih eksotis lagi teman-teman kalau teman-teman sangat mengemari tanaman sirih ini ya nah ini ini di usia muda kurang lebih mungkin daun ini sekitar satu mingguan nah ini sudah berwarna hijau dan putih susu ya ada hijau tua ada hijau agak dof dan juga ada hijau pupus dan juga putih-putih susu nah ini adalah warnanya eksotis sekali nah ini juga ini sudah tampak batiknya ya warna hijaunya juga tampak disini nah caranya bagaimana teman-teman agar tanaman tersebut itu lebih indah sama teman-teman ya jadi teman-teman disini bisa menggunakan botol atau mungkin lampu ya apa namanya yang beling itu ada di toko-toko belianya itu ada teman-teman ya jadi kita taruh di ruang tamu kita taruh di meja atau kita taruh di tempat-tempat yang sekiranya ada sedikit sinar matahari masuk nah dari sana teman-teman sendiri pasti akan melihat perbedaan disaat disini menggunakan pot ya menggunakan pot plastik nah ini adalah menggunakan pot plastik dan akan dirasakan suatu perbedaannya ketika teman-teman disini menaruh ya yang sudah ada akarnya teman-teman yang sudah ada akarnya nah kayak begini ini sudah berakar teman-teman maaf nah ini sudah berakar teman-teman ya bisa kita taruh botol atau mungkin gelas gelas minum yang bagus tentunya ya yang sekiranya sangat mendukung dan juga sangat eksotis kita lihat nah itu akan lebih keren akan lebih tampak indah dan juga terlihat apa ya estetik katanya nah seperti itu tentunya akan membedakan suatu tempat dimana tempat tersebut di saat mungkin ditaruh di pot yang berkumpul dengan itemnya yang sangat banyak disini dengan dia single sendiri di salah satu tempat atau rumah di ruang tamu meja kantor atau manalah akan lebih eksotis nanti ya teman-teman ya mungkin itu saja dengan sirih mandula kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh